Rendahnya capaian vaksinasi COVID-19 di Kapupaten Moro Jambi, Kapolda Jambi Irjen Pol A. Rahmat Wibowo tekankan tim Satgas COVID-19 Moro Jambi untuk terus mengejar target capaian vaksinasi COVID-19. Kapolda Jambi Irjen Pol A. Rahmat Wibowo melakukan kunjungan ke kantor Bupati Moro Jambi, sekaligus menyampaikan perintah Presiden terkait capaian vaksinasi COVID-19 pada selasa 11 Januari 2022. Di mana diketahui capaian vaksinasi di Kapupaten Moro Jambi saat ini baru mencapai 71,7 persen, namun standar pada bulan Maret tahun 2022 harus sudah mencapai target 100 persen. Hadir dalam rapat koordinasi ini Bupati Moro Jambi Masna Busro, Kapolres Moro Jambi AKP Yuyan Priat Maja, Kajari Moro Jambi, Dendim 0415 Jambi, Kapolsek, Camat, serta para kepala OPD lingkup pemerintah Kabupaten Moro Jambi. Kapolda Jambi Irjen Pol A. Rahmat Wibowo dalam sambutannya menyampaikan bahwa capaian vaksinasi di wilayah Kabupaten Moro Jambi pada tahun 2021 masih di bawah target atau posisi zona putih. Dan meminta kepada masing-masing desa di Moro Jambi harus bisa melaksanakan vaksinasi 20 orang setiap harinya. Termasuk menyiapkan sarana-prasarana pelaksanaan vaksinasi, seperti membangun pos yang berada dekat dengan tempat warga, calon penerima vaksin harus dimobilitasi dan tim vaksinator harus selalu dilatihkan, agar selalu dikoordinasikan jumlah ketersediaan vaksin di wilayah Kabupaten Moro Jambi. Sementara itu, Bupati Mas Nabusro guna menindak lanjuti penyampaian Kapolda Jambi dalam hal ini mengatakan bahwa 10 hari ke depan akan melakukan serbu desa dan semua hal ini akan bergerak mulai dari kepala OPD, camat, dan kepala desa. Semua akan melakukan pengawasan dan pemantauan serta dor-pudor ke rumah-rumah. Hal ini guna mencapai target vaksinasi 100% di April 2022 mendatang. Kita 10 hari ke depan, kita buat program serbu desa, semua kita bergerak untuk capaian vaksin kita. Kita target 100%, April kita ada 100%. Makanya ini bekerja semua, nanti terpadu, gugus tugas juga akan bekerja keras ke bawah, kerjasama dengan para OPD, Pak Sekda, juga dengan Pak Jamat, Datuk Kante, semua perangkat desa akan memantau warga-warga kita yang belum dipaksin. Jadi kita dor-pudor ke rumah-rumah. Bupati Masnah juga menyebutkan kendala untuk mencapai target yakni banyaknya warga Moro Jambi yang sudah melakukan vaksinasi di wilayah kota Jambi. Sehingga membuat tim Satgas COVID-19 Moro Jambi kesulitan untuk melakukan pendataan.